Pak tolong pak tolong anak saya seorang wanita berdaster dengan rambut berantakan masih terkuncir ke belakang menghentikan laju mobil yang Pak Sugeng kendarai hentikan mobilnya Pak perintah Bayu pada laki parubaya yang sudah 10 tahun menjadi sopir pribadinya wanita tadi menggedor kaca Bayu sedikit terkejut karena matanya baru saja berkedip tapi posisi si wanita sudah berada di samping mobil padahal jelas tadi ia berdiri di depan ada yang bisa saya bantu bu? tanya Bayu setelah kaca turun setengah bagian tolong anak saya pak dia nangis terus tidak ada yang mau menggendong tanpa pikir panjang Bayu langsung turun dan mengikuti kemana langkah wanita tersebut Pak Sugeng yang takut Bayu terkena hipnotis lalu mengekor di belakang bosnya mata mereka terbelalak tatkala menangkap sebuah kecelakaan sebuah motor hancur dan tubuh yang remuk tergelirat atas jauh dari mobilnya Bayu bagian kaki lebih parah lagi sementara tangan berlumur darah tampak menyilang di tubuh bayi yang diperkirakan berusia 1 tahun Pak kenapa bayi itu tidak digendong? tanya Bayu pada seorang pedagang kaki 5 refleks Bayu menyingkirkan tangan penuh darah lalu mendekat bayi yang sedari tadi menangis aneh begitu dalam gendongannya si bayi langsung berhenti menangis Bayu menoleh ke belakang ingin menanyakan awal kejadian pada wanita tadi namun sekali lagi Bayu dibuat terkejut ternyata wanita berdaster tadi sudah tidak ada Pak lihat Pak Sugeng menunjuk ke arah tubuh yang remuk corak dasternya sama persis dengan yang dipakai wanita tadi bulu kuduk Bayu langsung merinding pertama kali dalam hidupnya mendapati kejadian mistis yang sulit dipercaya beberapa menit kemudian mobil polisi datang Bayu dan semua yang ada di tempat kejadian menjadi saksi diantara mereka tidak ada yang melihat mobil yang menabrak motor korban tidak ada KTP atau apapun yang bisa mengenali korban selain kondisi tubuh yang hancur sepeda motornya pun sudah tak berbentuk karena data diri tidak ditemukan Bayu pun menawarkan diri menjadi penanggung jawab asalkan bayi yang ditemukan di samping mayat ibunya bisa diadopsi akhirnya pihak kepolisian pun setuju Bayu mengambil uang di ATM dengan jumlah yang cukup besar dia meminta pedagang kaki lima yang bernama Pak Narto tadi yang mengurus semuanya sementara Dian dan Pak Sugeng melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa si bayi anak siapa ini mas tanya kalilah istrinya Bayu bayi yang tertidur di gendongan kini terbangun karena menangis bayi pun meminta Mbok Surti menenangkannya dengan memberi susu formula yang tadi bayi beli di minimarket bayi itu aku dapat nemu dek ibunya meninggal dalam kecelakaan jelas bayi halah bohong itu jangan kamu kira aku sebodoh itu bisa percaya ceritamu itu Bayu tiba-tiba ibunya Bayu menyela pertanyaan Kalila dia mendekat dan menatap Kalila dari atas hingga bawah eh Kalila kamu itu kamu itu harusnya nyadar sebagai istri kamu telah gagal karena belum memberi bayu anak jadi jangan salahkan suamimu kalau menikah lagi dan memiliki anak ajek ibunya Bayu atau ibu mertuanya Kalila bu tolong jangan memperkeruh suasana anak itu beneran bukan anakku bu sudahlah kamu tidak usah bohong Bayu ibumu pasti akan mendukung kalau kamu menikah lagi lagian rumah ini sepi tanpa adanya tangis bayi celetuk Sumi perempuan yang tiba-tiba muncul dari dapur Sumi seorang janda yang tinggal di sebelah rumahnya Bayu sebenarnya Sumi ini menaruh hati kepada Bayu sudah sejak lama bahkan sebelum Bayu menikah dengan Kalila dan setelah mendapati kenyataan pernikahan Bayu dan Kalila yang sudah lama tidak mempunyai anak diam-diam Sumi mulai berani mendekati Bayu hampir setiap hari dia datang ke rumah lelaki itu dan berusaha mengakrapkan diri dengan ibunya Bayu stop Sumi bisa tidak kamu tidak usah ikut campur urusan orang lain bentak Bayu yang emosinya semakin naik dengan berura air mata Kalila mengabekan pembelaan Bayu dan hinaan keluarganya Kalila langsung berlari menuju kamar takut terjadi sesuatu Bayu pun segera menyusul dek mas berani sumpah bayu itu bukan anak emas kalau kamu tidak percaya kamu bisa tanya Pak Sugeng aku sangat mencintaimu dek meski kita belum dikarunia anak cintaku tidak pernah pudar panjang lebar Bayu berbicara tetapi Kalila hanya diam sambil tertunduk rambutnya yang panjang menghalangi wajah cantiknya anggap anakku seperti anakmu maka aku akan menjaga istrimu dari kesoliman ibu dan janda itu ucap Kalila lirih dengan sorot mata kosong Bayu sangat kaget dia tidak mengerti dengan apa yang diucapkan istrinya itu Bayu merasa sepertinya ada sesuatu yang merasuki istrinya di malam harinya Bayu terbangun karena dia merasa sangat ingin buang air kecil lelaki itu agak heran ketika dia tidak mendapati sang istri yang seharusnya tidur di sampingnya pintu kamar mandi terbuka Bayu berbalik rupanya Kalila baru keluar dari kamar mandi perempuan itu menoleh ke samping kemudian dia berkata aku percaya mas aku tadi sudah bertanya kepada Pak Sugeng kata Kalila pada akhirnya di tengah perasaan yang masih bingung Bayu merasa lega karena Kalila termasuk wanita yang dewasa dan tidak mudah termakan hasutan itu sebabnya Bayu tidak terlalu pusing memikirkan soal momongan karena memiliki Kalila adalah hanukrah yang sangat indah dan cukup membuatnya bahagia Kalila duduk di ranjang dengan kepala menyender di bahu suaminya Bayu pun menceritakan kejadian tadi awalnya Kalila tidak percaya namun ketika melihat Bayu yang ketakutan ia pun akhirnya percaya Kalila yakin kalau di dunia ini memang ada alam gaib berdampingan dengan alam manusia siapa nama Bayu itu tanya Kalila setelah selesai Bayu menjabarkan semuanya aku juga tidak tahu jawab Bayu sejenak Kalila seperti berpikir namun kemudian dia berkata kalau begitu kita kasih namas saja bunga bagaimana mas tanya Kalila meminta pendapat suaminya wah nama yang bagus itu aku suka nama itu Kalila Saud Bayu daun pintu yang tidak tertutup sempurna mendadak bergerak seolah ada yang membuka lalu menutupnya dengan rapat Kalila dan Bayu pun pandangannya beradu ternyata apa yang mereka pikirkan sama mungkin saja arwah wanita atau sang ibu jabang bayi itu masih berada di antara mereka hari demi hari Bayu dan Kalila merawat bunga dengan penuh kasih sayang kehadiran bunga sang anak pungut benar-benar memberikan kebahagiaan kepada pasangan suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai anak ini namun sangat berbeda dengan ibu mertuanya Kalila atau ibunya Bayu ibunya Bayu selalu mendesak anaknya agar segera memberikan cucu kandung bunga sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari nenek angkatnya bahkan cenderung kata-kata kurang enak sering terdengar dari ibunya Bayu ini apalagi ditambah perilaku sumi yang selalu memperkeruh suasana janda yang tinggal di sebelah rumahnya Bayu ini memang sering menghasut ibunya Bayu sehingga membuat Kalila dan Bayu tidak nyaman akhirnya pada suatu hari Kalila meminta kepada suaminya agar mereka mengontrak rumah di lain tempat saja Bayu yang juga merasakan suasana di rumahnya sudah tidak bersahabat akhirnya dia pun mengabulkan permintaan Kalila beberapa hari kemudian Bayu dan Kalila mengontrak di rumah kontrakan yang letaknya lumayan jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya ternyata kepergian Bayu benar-benar membuat sumi merasa sangat kehilangan perempuan yang sudah menaruh hati kepada Bayu sejak lama itu benar-benar kehilangan harapannya untuk mendapatkan sang pujaan hati akhirnya sumi nekat menempuh jalan pintas dia bertekad akan melenyapkan Kalila untuk selama-lamanya supaya Bayu bisa kembali ke rumah ibunya dan dia ada harapan untuk mendapatkan alagi tersebut di suatu sore menjelang mahrib terlihat seorang wanita mendatangi sebuah rumah atau lebih tepatnya bisa dibilang sebuah gubuk di pinggir hutan perempuan yang tidak lain adalah sumi itu ternyata sedang mendatangi seorang dukun ilmu hitam yang biasanya dimintai bantuan untuk mencelakai orang lain dengan ilmu gaib atau santet sang dukun wanita yang bernama Basur Tini ini mengajukan sebuah syarat agar dibawakan celana dalam miliknya Kalila sebagai sarana santet mendengar pernyataan yang dikemukakan sang dukun tersebut sejenak sumi agak kebingungan perempuan itu tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan barang itu ya sudah mbah lain kali saya akan kesini lagi membawakan barang yang harus dijadikan persaratan ritual ini sekarang saya pamit dulu ya mbah kata sumi kepada sang dukun wanita itu kemudian beranjak pergi sesampai di rumah sumi berusaha memutar otak bagaimana caranya bisa mendapatkan celana dalamnya Kalila setelah berhari-hari berpikir akhirnya sumi pun menemukan cara yang dia rasa merupakan cara yang mungkin bisa berhasil pada suatu siang sumi sengaja berkunjung ke rumahnya Bayu dia beralasan kalau dia mau pergi ke rumah orang tuanya yang kebetulan melewati rumahnya Bayu dan Kalila dengan beralasan mampir sumi pun memberikan sebuah tas plastik yang berisi bahan-bahan makanan yang dia bilang itu titipan dari ibunya Bayu tanpa menaruh curiga sedikitpun Bayu dan Kalila menyambut dengan hangat kedatangan sumi ketika mereka sedang asyik mengobrol tiba-tiba sumi minta izin ke kamar mandi untuk buang air kecil ketika pergi ke kamar mandi sumi pun celingukan menolah ke kanan dan ke kiri seperti mencari sesuatu sesampai di depan pintu kamar mandi sumi melihat sebuah bak plastik yang ternyata di dalamnya ada beberapa baju kotor yang belum dicuci sambil masih celingukan ke kanan dan ke kiri sumi pun mencari-cari sesuatu di dalam bak plastik tersebut beberapa saat kemudian sumi menemukan sebuah calonan dalam wanita yang kemungkinan besar miliknya Kalila perempuan itu pun langsung mengambil benda tersebut dan masukkannya ke dalam sakunya setelah mendapatkan apa yang dia cari sumi pun kembali ke ruang tamu dan pamit kepada Bayu dan Kalila untuk kesekian kalinya Bayu dan Kalila mengucapkan terima kasih kepada sumi tanpa menaruh curiga sedikitpun setelah pergi dari rumahnya Bayu sumi tidak langsung pulang ke rumah ternyata perempuan itu langsung pergi ke tempatnya Mbah Surtini atau sang dukun santet yang akan dia minta bantuan untuk mencelakakan Kalila sesampai di tempatnya Mbah Surti sumi langsung menyerahkan celana dalamnya Kalila dan Mbah Surtini pun langsung melakukan ritual terlihat benda itu dicelupkan ke dalam mangkuk yang berisi darah ayam cemani kemudian benda itu dimasukkan ke dalam sebuah tas plastik atau tas krasik yang berwarna hitam kemudian dibungkus lagi dengan kain kafan menyerupai sesosok pocong ukuran kecil beberapa saat kemudian Mbah Surtini berkata nanti pada malam Jumat Kliwon kamu harus memendam benda ini di depan pintu masuk rumah perempuan yang akan kau kirimi santet kata Mbah Surtini kepada Sumi yang hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya setelah semua urusan dengan Mbah Surtini selesai Sumi pun langsung pamit pulang akhirnya malam Jumat Kliwon yang ditunggu Sumi pun tiba di malam itu terlihat dirinya mengendap-endap di depan rumahnya Bayu di depan pintu masuk rumahnya Bayu kebetulan belum disemen atau masih berupa tanah pekarangan dengan hati-hati Sumi pun mengeluarkan pisau dan mulai menggali tanah setelah menggali sedalam satu jengkal tangan Sumi pun mengeluarkan bungkusan pocong kecil dan langsung memasukkan benda tersebut ke dalam tanah yang kemudian ditimbun dengan tanah bekas galian tadi masih dengan berjalan mengendap-endap Sumi meninggalkan tempat itu namun sekilas Sumi seperti melihat sosok perempuan berambut panjang yang mengamati dirinya namun ketika dia memfokuskan pandangannya kepada sosok tersebut tiba-tiba sosok perempuan berambut panjang itu lenyap bulu kuduk Sumi langsung merinding keringat dingin perlahan manetas dari tengkuknya bergegas Sumi pun langsung berlari menuju sepeda motornya dan langsung pulang setelah Sumi pergi dari tempat itu perlahan-lahan perempuan berambut panjang yang tadi mengamati perilaku Sumi mulai menampakkan wujudnya dan berjalan menuju benda yang baru saja dipendam Sumi di depan pintu masuk rumahnya Bayu sosok perempuan berambut panjang yang tidak lain adalah arwah ibunya Bunga itu mulai menggali tanah yang tadi digali Sumi terlihat arwah wanita itu mengambil sebuah pocong kecil yang tadi dipendam Sumi perempuan berambut panjang itu berdiri sambil memegang benda yang menyerupai pocong kecil dan perlahan-lahan menghilang sementara itu di rumahnya Sumi terlihat janda itu sedang tersenyum-senyum sendiri membayangkan kalau sebentar lagi dia pasti bisa mendapatkan Bayu Sumi yakin kalau sebentar lagi Kalila pasti akan mati terkena santet yang baru saja dia kirimkan tiba-tiba tiba-tiba angin berhembus sangat kencang dan terdengar seperti ada seseorang mengetuk pintu dengan hati bertanya-tanya Sumi membuka pintu namun dia tidak mendapati siapa-siapa dengan wajah penuh rasa heran Sumi menutup pintu namun ketika dia membalikan tubuhnya ternyata di depannya sudah berdiri sosok wanita berambut panjang yang memegang boneka pocong kecil perempuan berambut panjang itu membanting boneka pocong kecil tersebut yang kemudian berubah menjadi dua sosok kuntilanak yang langsung mendampingi dirinya di samping kiri kanan Sekarang di hadapan Sumi berdiri tiga sosok kuntilanak mendapati kenyataan itu Sumi hanya bisa membelalakan matanya tanpa bisa bicara sepatah kata pun di lain tempat tepatnya di rumah orang tuanya bayu terlihat ayahnya bayu sedang berdiri di teras rumah laki-laki paruh bayu itu menatap ke arah luar ia yang berada di ambang pintu merapatkan jaketnya yang terbuat dari parasut berwarna hitam kapulan asap membumbung terhembus dari bibir keriput miliknya yang langsung hilang tanpa bekas tertiup angin yang menerpa wajahnya ujung rokok yang terselip di antara jemari tengah dan manis itu perlahan semakin memendek terkena tiupan ia memandangi suasana di sekitar rumah dengan hati yang gundah sepertinya ada sesuatu yang tengah mengintai tatapan matanya mengedar memperhatikan sekitar angin yang kencang membuat pepohonan meliuk seperti menciptakan sebuah tarian langit gelap awan hitam berarak menutupi cahaya bulan yang biasa menyinari sekitarnya lelaki tua atau ayahnya bayu itu tiba-tiba matanya seperti terbelalak namun kemudian memicing saat terlihat sesuatu yang terbang di kejauhan dan hingga di salah satu pohon di pekarangan rumahnya seekor burung berwarna hitam yang sedang bertengger itu bersuara dan sekali mengapakan sayapnya ayahnya bayu semakin gusar dan membuang puntung rokok yang masih sisa setengah di depan kakinya lalu menginjak benda itu dan masuk ke dalam rumah tak lupa menutup pintu ia mencari istrinya yang saat itu berada di dapur baru ia sadari sejak tadi termenung seorang diri loh kenapa pak tanya ibunya bayu yang saat itu kaget melihat kedatangan suaminya yang tiba-tiba di dapur perempuan itu bergerak mendekat dan membiarkan tempe yang sedang ia goreng begitu saja saat melihat raut wajah suaminya yang tampak tidak biasa virasatku buruk bu takut ada sesuatu yang akan terjadi jawab ayahnya bayu dengan mimi wajah serius matanya melotot dengan bibir yang gemetar virasat apa tau pak ibu kok gak ngerti ngomong tuh yang jelas saat wanita itu bingung itu loh bu di depan ada burung gagak kata orang tua zaman bapak kecil dulu jika ada burung gagak di dekat rumah itu berarti ada yang akan meninggal alah pak pak itu kan mitos ya sudah tidak usah digubris sini duduk kita makan bareng-bareng sementara itu di sebelah rumah mereka yang tidak lain adalah rumahnya Sumi terlihat Sumi tengah didatangi wanita berambut panjang mukanya pucat yang tengah menatapnya tajam tubuh Sumi bergetar hebat saat menatap nanar para wanita yang sedang memperhatikan dirinya dengan raut wajah sangar Sumi terpaku namun perempuan itu tidak kehilangan akal dengan gesitnya ia menghindar saat tangan-tangan wanita misterius itu hendak meraih tubuhnya sayangnya ia tidak cukup beruntung dengan sigap salah satu wanita itu meraih baunya dan menyentaknya hingga membentur tembok kamar Sumi berteriak kesakitan saat merasakan bagian punggungnya membentur keras tembok beton di balik tubuhnya sementara kedua wanita yang lain masing-masing berdiri di kedua sisinya dan mencengkeram dengan kuat tangan kiri dan kanan milik Sumi Sumi memberontak gelat ketakutan terpancar dari mani hitam matanya tubuhnya gementar hebat dengan jantung yang terus berlalu kencang nafas wanita itu tersendat-sendat air matanya mulai mengucur deras mata wanita itu tak kuasa mengerjab saat melihat perlahan tubuh wanita di depannya berubah kulit wanita itu terkoyak berganti kulit berwarna hitam bukan darah yang mengalir melainkan lendir berwarna bening wajahnya juga perlahan mulai terkoyak dan berubah seperti monster gigi-gigi taring mencuat lidah yang panjang terjulur dan berlendir mata bulat berubah lonjong iris mata hitam menjadi hijau ia mendesis menatap nyalang ke arah Sumi lepaskan aku teriak Sumi tapi semakin kuat ia berusaha untuk lepas cengkraman itu malah semakin kuat ia menolah saat merasakan sesuatu yang aneh tangan-tangan yang kini sedang menggam tangannya terasa licin dan berlendir mata Sumi terbelalak saat mendapati kedua wanita yang di sampingnya juga berubah seperti monster lutut wanita itu lemas dan ketika ia tidak menyerah ia mendengar suara di luar sedang meneriakan memanggil namanya tolong tolong teriak Sumi histeris ayah dan ibunya Bayu yang berada di luar langsung terhenyak mereka langsung berlari menuju rumahnya Sumi Sumi kamu kenapa buka pintunya nak sejurus kemudian ayahnya Bayu langsung mengayunkan kakinya dan mendobrak pintu di depannya tiga tiga kali tendangan pintu itu berhasil terbuka dua orang tua itu langsung bergegas masuk gelap ruangan itu sangat gelap laki-laki bertumbuh tinggi itu dengan cekatan mencari saklar lampu dan begitu benda itu berhasil ia gapai mata kedua orang itu mengedar dan terlaku pada sosok perempuan yang terbaring di kasur Sumi teriak ibunya Bayu saat melihat perempuan itu dalam posisi terbaring dengan mata melotot dan tubuh yang kaku Sumi kamu kenapa wanita itu terus mengguncang tubuh Sumi tubuh itu sama sekali tidak bergerak hanya mulut yang menganga dan mata yang melotot ketakutan mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Sumi perempuan itu sama sekali tidak menjawab ucapannya yang terdengar hanya suara rintihan kesakitan kedua orang tua itu tidak melihat apa yang dilihat Sumi saat itu dimana saat itu Sumi dikelilingi tiga wanita berwajah seram seperti monster begitu juga tubuh mereka yang berlendir dan tajam di bagian punggung seperti duri serta berekor masing-masing memiliki mulut yang panjang dan di tengah-tengah mulut tertancap gigi-gigi runcing yang banyak persis seperti mulut kuntilanak yang berukuran besar Sumi terus berusaha untuk beruntak tapi kedua tangan dan kakinya dicengkram tangan-tangan berlendir berkuku tajam mulut-mulut menganga dengan taring itu menjulurkan lidah panjang dan mengeluarkan binatang-binatang hitam yang menggeliat satu persatu di tubuh Sumi saking sijik dan juga takutnya Sumi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun matanya melotot dengan tubuh yang gemetar hebat saat binatang-binatang berlendir itu merangkak di sejujur tubuhnya memasuki lubang telinga dan hidung badan Sumi kejang-kejang kesakitan saat binatang yang menghisap darah itu merangsek memasuki tubuhnya dan saat binatang-binatang itu berusaha memasuki beranjak menggeliat menuju mulutnya wanita itu pun akhirnya berhasil mengularkan suara tolong, tolong aku dan itulah kalimat terakhir yang Sumi ucapkan sebelum akhirnya tubuh perempuan itu tak bergerak kedua orang tua Bayu sangat bingung saat melihat Sumi suara tangis dan teriakan ketakutan terdengar membahana membuat tetangga yang berada di dekat rumah berdatangan karena penasaran beberapa orang termasuk bapaknya Bayu berdiri mengelilingi Sumi yang terkapar dengan mata melotot sebenarnya orang-orang sudah tahu kondisi Sumi saat itu sebenarnya sudah meninggal namun demi memastikan kondisi Sumi yang sebenarnya mereka berinisiatif untuk memanggil mantri setempat suasana semakin tegang semua orang berharap Sumi masih bisa diselamatkan tapi kenyataan berbeda harus dihadapi Sumi wanita itu dinyatakan tidak bernyawa saat mantri datang dan memeriksanya kematian yang tiba-tiba membuat banyak orang berspekulasi jika itu bukan penyakit biasa Sumi pasti terkena teluh atau santet apalagi saat itu kondisi Sumi sangat mengerikan meninggal dalam keadaan mata melotot dan mulut menganga malam itu mayat Sumi pun dibawa ke ruang tamu dibaringkan di atas kasur tipis dan ditutupi kain panjang keesokan harinya proses pemakaman dilakukan suasana rumah Sumi perlahan senyap hanya beberapa orang yang tinggal itu pun kerabat dan tetangga dekat yang lain memilih pulang membawa berita kematian Sumi yang mendadak hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan tahun pun berganti tahun di suatu sore terlihat seorang gadis kecil bermain dengan anak perempuan yang kira-kira masih berumur 2 tahun mereka adalah bunga yang sedang bermain dengan adiknya ternyata sekarang Bayu dan Kalila sudah mempunyai anak kandung mungkin ada benarnya yang menurut mitos kalau pasangan suami istri yang lama tidak bisa mempunyai anak dan jika mereka mengadopsi atau memungut anak maka dalam waktu dekat sangat istri akan hamil dan ternyata mitos itu berlaku untuk pasangan Bayu dan Kalila setelah mereka mengadopsi bunga ternyata hanya dalam waktu 2 tahun kemudian Kalila hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang cantik yang sekarang sedang bermain bersama bunga Sekian untuk kisah kali ini bagaimana menurut kalian tentang kisah ini tulis komentar kalian di kolom komentar dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Jangan lupa komen, like dan subscribe Sekian dan terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh